Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan mendapatkan Keberuntungan pada hari ini Hari Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023 ini Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk yang akan berpotensi Untuk mendapatkan keberuntungan pada hari ini Hari Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2D Kartu Tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan berpotensi Untuk beruntung di hari Selasa Tanggal 30 Mei tahun 2023 ini Yang pertama adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Nah kenapa teman-teman Taurus Di 2 hari terakhir ini Memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu sangat memiliki energi yang positif Di dalam diri kamu Artinya apa? Di hari Senin kemarin Sampai dengan hari Selasa Tanggal 30 Mei tahun 2023 Zodiac Taurus selalu saja bisa merasakan Adanya hal yang baik Bisa merasakan Adanya hal yang positif Yang hadir di dalam kondisi kehidupan kamu Karena ya apapun yang kamu rasakan Apapun yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Energi-energi yang baik Energi-energi yang positif Ini bisa kamu rasakan betul-betul Bisa kamu terima Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga di hari ini Hari Selasa Tanggal 30 Mei tahun 2023 Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu akan mampu untuk pelan-pelan Menyelesaikan beberapa tanggung jawab Di dalam diri kamu Dalam usaha Dalam pekerjaan Semuanya bisa tuntas Semuanya bisa terselesaikan Dengan sebaik-baiknya Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Tetap bersyukur nih Karena pada posisi hari ini Kamu betul-betul merasakan Adanya kondisi yang baik Bisa merasakan Adanya kondisi yang positif Yang tentu saja Bisa didapatkan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Jadi Taurus pada hari ini Bisa kita katakan Energi kamu cukup bagus Energi kamu cukup positif Dan tidak ada keraguan-keraguan Yang seharusnya terjadi Di dalam posisi Keuangan kamu Karena keuangan kamu pun Juga terus melimpah Di hari ini Tetapi tetap hati-hati Tetap waspada Dengan posisi pengeluaran kamu Jangan sampai Ada pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Yang nantinya malah bisa merugikan Bagi teman-teman Zodiac Taurus Dan kemudian secara hubungan asmara Memang ada kekanak-kanakan Yang masih ada Tetapi ya dengan sikap Kekanak-kanakan yang terjadi Diasalkan sesuai dengan porsinya Ini masih akan menghadirkan Beberapa hal yang baik Di dalam kondisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Ya tetap tenang Walaupun memang masih ada sikap Kekanak-kanakan Jadi ya dari Ketiga poin inilah Yang memang bisa kita katakan Bakal melatar belakangi Bagi teman-teman Taurus Merasakan Adanya kebaikan Merasakan Adanya keberuntungan Di hari Selasa 30 Mei 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang bakal beruntung adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Terlepas dari beberapa perkara Yang sedang dihadapi Terlepas dari beberapa Permasalahan yang memang Sedang dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu masih bisa untuk bertemu Dengan beberapa hal yang baik Bertemu dengan beberapa hal yang lancar Yang memang bisa terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Walaupun ada masalah Tapi itu tidak menghambat Beberapa perkara Tidak menghambat Beberapa situasi yang baik Dalam diri kamu Keuangan kamu pun juga Di hari Selasa Tanggal 30 Mei Tahun 2023 Ini juga terus merasakan Terus merasakan hal yang baik Terus merasakan Hal yang lancar Di dalam kondisi Kehidupan kamu Secara keseluruhan Jadi ya saya rasa Kemampuan menyelesaikan masalah Adanya rezeki yang lancar Ini juga akan terus Memberikan dampak yang baik Memberikan dampak yang positif Terkait dengan Keberuntungan kamu Dan kemudian Memang di posisi yang lainnya Bagi teman-teman Leo Kamu juga sadar diri nih Di dalam usaha Dan jika pekerjaan ada masalah Tetapi kau bisa untuk Memfilter masalah Artinya apa? Ketika dalam usaha Ketika dalam pekerjaan Ada permasalah Tidak kamu campurkan Kedalam urusan yang lainnya Termasuk ini juga akan Sangat bermanfaat Di dalam hubungan asmara Bagi teman-teman Leo Dengan posisi perkara Yang bisa kamu filter Seperti itu Maka otomatis Ini akan memberikan Hal yang baik Otomatis ini akan memberikan Hal yang luar biasa Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Jadi ya secara Hubungan asmara pun juga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kau bisa merasakan Adanya hal-hal yang baik Bisa merasakan Adanya hal-hal yang positif Yang tentunya Bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di hari Selasa Tanggal 30 Mei Tahun 2023 2023 ini Dan keakhir Emosi yang positif Masih akan memberikan Dampak yang baik juga Di dalam kehidupan Teman-teman Leo Jadi ya inilah Gambaran kebaikan Gambaran keberuntungan Yang akan bisa diterima Yang akan bisa didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Pada hari Selasa Tanggal 30 Mei Tahun 2023 Ini Dan kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Leo Saya bacakan Zodiac yang ketiga Yang bakal beruntung Adalah teman-teman Skorpio Nah kenapa Teman-teman yang memiliki Zodiac Skorpio Bakal beruntung Di poin yang pertama Disini bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Skorpio Kamu berada dalam Satu kondisi Yang memang Merasakan Adanya kondisi Di luar kamu Itu baik-baik saja Tetapi dalam Kamu sebenarnya Sedang bertumpuk Segala macam perkara Sedang bertumpuk Segala macam Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam diri kamu Tapi ya luar biasanya Di posisi akhir Bulan Mei tahun 2023 ini Bagi teman-teman Skorpio Kamu dalam keadaan Yang bagus Bagi teman-teman Skorpio Kamu dalam keadaan Yang lancar Bisa menyikapi Bisa menyelesaikan Semua perkara yang ada Bisa menyelesaikan Semua permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Skorpio Walaupun kamu di luar Tampak baik-baik saja Tapi di dalam Kamu ambiar Kamu masih dapat Keberuntungan Bisa menyelesaikan Satu dua masalah Di hari Selasa Tanggal 30 Mei Tahun 2023 ini Jadi ya saya rasa Memang bagi teman-teman Skorpio Ini keberuntungan Yang tak terduga Untuk penyelesaian Permasalahan kamu Dan yang kedua Secara kondisi keuangan Bagi teman-teman Skorpio Di hari Selasa Tanggal 30 Mei Tahun 2023 ini Kamu juga harus Selalu bisa bersyukur Harus selalu bisa bersyukur Dengan kondisi yang baik Harus selalu bisa bersyukur Dengan kondisi yang positif Yang bisa hadir Di dalam kehidupan kamu Karena ya Biar bagaimanapun Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman Skorpio Kondisi keuangan kamu Selalu merasakan Adanya hal yang positif Ada pengeluaran memang Tetapi di sisi yang lainnya Bagi teman-teman Skorpio Kamu juga berada Dalam kondisi yang baik Kamu juga berada Dalam satu kondisi yang Positif Yang tentu saja Ini akan memberikan Hal yang baik juga Ini akan memberikan Hal yang positif Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan asmara Kau pun juga bisa dikatakan Skorpio di hari Selasa Tanggal 30 Mei Tahun 2023 ini Adalah baik-baik saja Tidak ada kendala Tidak ada permasalahan Yang harus dikhawatirkan Ataupun Harus dicemaskan Secara Berlebihan Semua dalam kondisi yang baik Semua dalam kondisi yang lancar Dan tidak ada Permasalahan-permasalahan Yang harus dicemaskan Secara berlebihan Bagi teman-teman Skorpio Dan kamu cukup bisa Di dalam menyikapi Semua masalah yang ada Masalah kecil Tidak terlalu dibesarkan Dan ini juga merupakan Satu keberuntungan Dalam hubungan asmara kamu Dan kemudian selanjutnya Zodiak yang beruntung adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Nah kenapa Teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Bakal beruntung Di poin yang pertama Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Kamu sangat merasakan sekali Adanya posisi yang baik Sangat merasakan sekali Adanya posisi yang positif Di dalam posisi keuangan Walaupun memang Di hari Selasa Tanggal 30 Mei Tahun 2023 ini Ada beberapa situasi-situasi Pengeluaran-pengeluaran yang ada Ada beberapa situasi Pengeluaran yang terjadi Tetapi ya disini Saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Kamu pun bisa merasakan Adanya hal yang baik Dalam posisi Pemasukan kamu Selalu saja ada hal yang positif Selalu saja Ada hal yang luar biasa Di dalam kondisi Kehidupan kamu Keuangan kamu bakal berkembang Di akhir bulan Mei Tahun 2023 ini Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Kamu juga harus bersyukur Dengan kondisi yang baik Dengan kondisi yang lancar Secara Finansial kamu Dan itu merupakan Keberuntungan yang pertama Dan di keberuntungan yang kedua Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Di sini saya rasakan Memang kamu masih Merasakan adanya Beberapa kecemasan ya Di beberapa waktu yang lalu Tetapi ya beruntungnya Di hari Selasa Tanggal 30 Mei Tahun 2023 ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Kamu bisa untuk Bagaimana mengatasi Bagaimana menyelesaikan Beberapa kecemasan-kecemasan Yang ada Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Kamu juga harus selalu bisa Untuk bersyukur Bersyukur dan bersyukur Karena ada kekuatan Yang dimana teman-teman Virgo bisa untuk Mengatasi Bisa untuk menyelesaikan Segala kecemasan-kecemasan Yang ada Segala kecemasan-kecemasan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya apapun itu Di sini kamu bisa untuk Mengatasi semua masalah Yang ada Di dalam kehidupan kamu Dalam usaha Dalam pekerjaan Dan juga di dalam Beberapa hal yang lainnya Dan kemudian terakhir Dalam hubungan asmara Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Kamu pun juga harus bersyukur Secara hubungan asmara Virgo bisa dikatakan Masih berada Dalam kondisi yang aman Masih berada Dalam kondisi yang baik-baik saja Tidak ada kendali Tidak ada beberapa Situasi-situasi Yang cukup berbahaya Di dalam urusan asmara Kenapa komunikasi kamu Cukup bagus dan terkendali Kemudian sikap kau pun juga cukup bagus Dengan pasangan kamu Dan ketika ada masalah Setidaknya di hari Selasa Tanggal 30 Mei Tahun 2023 Ini semua perkara yang ada Semua perkara yang terjadi Masih bisa untuk dibicarakan Dan juga Untuk bisa diselesaikan Dengan sebaik-baiknya Jadi ya saya rasa Ini adalah hal yang positif Keberuntungan Bagi Zodiak Virgo Di hari Selasa 30 Mei 2023 Ini Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Walaupun ya Emang kamu masih Bisa dikatakan Di hari Rabu Tanggal 30 Mei Hari Selasa Tanggal 30 Mei Tahun 2023 ini Berada dalam Satu posisi Yang memang Oke lah Masih bermasalah Di dalam kehidupan kamu Dan sebagainya Tetapi ya Di sini saya katakan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Di fase akhir Bulan Mei Tahun 2023 Kamu masih bisa Untuk bagaimana Menyelesaikan Semua perkara Yang ada Dengan Sebaik-baiknya Artinya apa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Kamu juga harus Bisa untuk bersyukur 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 Dan bersyukur Dengan keadaan Yang baik Bersyukur Dengan keadaan Yang positif Dan kamu sudah Tidak marah-marah lagi Di dalam Posisi kehidupan kamu Meskipun ya Marah itu Sebenarnya wajar Di dalam kehidupan Teman-teman Libra Ataupun bagi kita Manusia Tapi bayangkan aja Kalau manusia Tidak bisa marah Apa yang akan terjadi Tidak ada emosi Yang bisa tersalurkan Jadi ya Apapun yang terjadi Bagi teman-teman Libra Kamu walaupun marah Tapi masih bisa Untuk melakukan Sesuatu yang positif Tidak memberikan Hal-hal negatif Di dalam Kondisi Kehidupan kamu Kenapa Kamu di hari Selasa Tanggal 30 Mei Tahun 2023 ini Sampai dengan Beberapa hari ke depan Kamu masih dalam Satu kondisi yang bagus Kamu masih berada Dalam satu posisi Yang luar biasa Di dalam kondisi Kehidupan kamu Karena apa Walaupun kamu marah Walaupun kamu emosi Kamu masih bisa menahan diri Ada keluarga Yang membuat marah Kamu sabar Ada orsodara Yang membuat marah Kamu sabar Jadi kamu lebih memilih Untuk bisa menjaga Situasi yang bagus Terutama di dalam Keluarga kamu Jadi walaupun ada yang Menjengkelkan Teman-teman Libra Di hari Selasa Tanggal 30 Mei Tahun 2023 ini Lebih bisa untuk Mengalah dengan Keadaan yang terjadi Dan kemudian Di poin berikutnya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu juga harus Selalu bisa untuk Bersyukur Dengan keadaan yang baik Bersyukur Dengan keadaan yang positif Yang tentunya Bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Termasuk Salah satunya adalah Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Di hari Selasa ini Kamu masih bisa Untuk menerima Rezeki yang positif Ada rezeki-rezeki yang baik Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi inilah Keberuntungan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Dan kemudian Terakhir Zodiac Aquarius Zodiac Aquarius Bakal merasakan Adanya Keberuntungan Yang sangat Luar biasa Kenapa Kok ada Keberuntungan Yang luar biasa Pertama Ada beberapa Situasi yang Negatif Tapi negatifnya Kamu itu bisa Diatasi Apa itu hal yang Negatif Keinginan Keinginan Untuk selalu Dituruti Ini memang ya Cukup manusiawi Masih ada Di dalam posisi Kehidupan Teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Tetapi Kamu juga Beruntungnya Di hari Selasa Tanggal 30 Mei Tahun 2023 Ini Bagi teman-teman Aquarius Kamu bisa untuk Lebih realistis lagi Dengan posisi Kehidupan kamu Sehingga Ada kemudahan Yang bakal Kamu terima Dan di hari Selasa Di fase akhir Bulan Mei Tahun 2023 Ini Zodiac Aquarius Bisa menyelesaikan Zodiac Aquarius Bisa menuntaskan Beberapa perkara-perkara Yang ada Beberapa perkara-perkara Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu juga harus Selalu bisa bersyukur Dengan keadaan Yang baik Bersyukur Dengan keadaan Yang positif Yang hadir Di dalam Kehidupan kamu Dan secara asmara Saya rasa Kamu juga cukup tegas ya Terkait dengan Beberapa hal yang ada Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya Di akhir Bulan Mei ini Di hari Selasa 30 Mei Zodiac Aquarius Masih merasakan Adanya Keberuntungan Dan inilah Gambaran 6 Zodiac Yang bakal berpotensi Untuk Mendapatkan Keberuntungan Di hari Selasa 30 Mei 2023 Ini Resonate tidak Resonate Semua tergantung Kepada moon and rising Kamu Ada hal yang baik Jadikan sebagai Motivasi Jadikan sebagai Referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai Bentuk Kehatian Sekian dari saya Mohon maaf Benda kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Jaya Hadidining Rat Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh